Halo guys welcome back to channel abilku kali ini aku akan membahas update bursa transfer musim panas 2024 terbaru untuk itu sebelum ke pembahasan alangkah baiknya kalian harus tekan like subscribe and comment dan share sebanyak-banyaknya thank you langsung saja ke pembahasan Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Jared Brand White Everton hanya akan menjual Jared Brand White jika ada tawaran senilai 87,6 juta euro berikutnya kontrak Tosin Adaro Bioyo di Fulham berakhir di tanggal 30 Juni 2024 pemain kelahiran kota Manchester tersebut dikabarkan sedang dipantau klub Liga Perancis yaitu AS Monaco berikutnya Everton dikabarkan berminat untuk mendatangkan Danny Ings ex pemain Liverpool tersebut diperkirakan bakal masuk dalam daftar jual West Ham United pada musim bursa transfer musim panas 2024 berikutnya Newcastle United sedang mencari gelandang serang baru untuk musim depan salah satu nama gelandang seorang yang diincar Newcastle United adalah pemain andalanya Nottingham Forest yaitu Morgan Gapwhite Barcelona dikabarkan untuk mendatangkan Luis Dias namun Barcelona diperkirakan tidak akan bisa menjangkau harga Luis Dias yang dibanderol Liverpool mencapai kisaran harga 120 juta euro hingga 145 juta euro selain itu Liverpool belum memiliki rencana untuk menjual berikutnya Al-Ali Tihad sedang mencari back tengah baru back tengah Liverpool Joe Gomez menjadi salah satu nama back tengah yang diincar oleh Al-Ali Tihad di bursa transfer musim panas 2024 ini berikutnya Al-Ali dikabarkan belum menyerah untuk mendatangkan Rodrigo de Paul Al-Ali sebenarnya sudah mencoba mendatangkan pemain timnas Argentina tersebut di bursa transfer musim panas tahun 2023 berikutnya Juventus sedang mempertimbangkan untuk mencari gelandang tengah baru gelandang tengah Real Sociedad Michael Merino diincar Juventus untuk menjadi calon pengganti Adrian Rabiot yang hampir dipastikan bakal meninggalkan Juventus di akhir musim ini berikut kabar dari PSG dikabarkan berminat untuk mendatangkan Kivca Quartz Heilea Napoli diperkirakan membenrol pemain timnas Georgia tersebut dengan harga 150 juta euro berikutnya Anugastel United sedang memantau Alexander Zichenko Eddie Howe dikabarkan mengagumi Zichenko karena Zichenko bisa bermain di berbagai posisi tapi belum diketahui apakah Zichenko masuk dalam dektar jual Arsenal atau tidak berikutnya AC9 dikabarkan berminat untuk mendatangkan Jakob Kiwior dari Arsenal namun AC9 bakal kesulitan untuk mendatangkan Kiwior karena performa Kiwior sedang meningkat di Arsenal diperkirakan belum bersedia menjual Kiwior berikutnya Tottenham Hotspur dikabarkan berminat untuk mendatangkan Pedro Neto Wolves diperkirakan membenrol Pedro Neto dengan harga 70,3 juta euro berikut kabar dari Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Eric Cobo Moting dari Bayern München Cobo Moting bisa direkrut secara gratis karena kontraknya di Bayern München akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 berikutnya Newcastle dikabarkan berminat untuk mendatangkan Pedro Neto Wolves diperkirakan membenrol Pedro Neto dengan harga 70,3 juta euro untuk musim panas berikutnya Manchester United sedang mencari back tengah baru di bursa transfer musim panas salah satu nama back tengah yang masuk dalam radar pantauan Manchester United adalah back tengah Crystal Plus yaitu Mark Guehi berikutnya Arsenal dikabarkan berminat untuk mendatangkan Cao Palhinha dan Rie Fulheim Arsenal mengincar Palhinha sebagai langkah antisipasi jika salah satu dari Thomas Patrick Dato' Curingo Fledo jadi meninggalkan Arsenal berikutnya Tottenham Hotspur dikabarkan berminat untuk mendatangkan Niko Willems Bilbao Amem berandol Niko Willems dengan harga 50 juta euro Barcelona dikabarkan berminat untuk mendatangkan Paulo Dybala Pemain timnas Argentina tersebut memiliki relasi Klaus senilai 20 juta euro untuk berlaku untuk klub Liga Italia sedangkan untuk klub luar Liga Italia relasi Klaus tersebut menjadi 12 juta berikut ada jika Barcelona jadi merekrut Dibala atau pemain baru yang lain di lini depan maka akan ada setidaknya satu pemain yang bakal dijual salah satu pemain di lini depan yang merasuk dalam daftar jual yaitu adalah Rapina berikutnya Liverpool masih belum menyerah untuk mendatangkan Levi Colville Chelsea dikabarkan belum bersedia menjual Colville karena Colville masih dibutuhkan Mauricio Pacetino berikutnya Tottenham dikabarkan berminat untuk mendatangkan Joy Gomez namun Liverpool belum memiliki rencana untuk menjual eks pemain Colston tersebut berikutnya Inter Miami dikabarkan berminat untuk mendatangkan Marco Reus kontak Reus di Dortmund bakal berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan Bosman Roles Reus sudah diperbolehkan untuk melakukan negosiasi prakontrak dengan klub lainnya berikutnya berikutnya The PSG sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Lamine Yamal sebagai salah satu proyek jangka panjang PSG diperkirakan sanggup memberikan tawaran senilai 200 juta euro berikutnya Arsenal sedang mencari penyerang tengah baru di bursa transfer musim panas salah satu penyerang tengah yang sedang dipantau Arsenal adalah Joshua Zixi penyerang tengah andalan bolong berikutnya Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Mario Harmoso dari Atletico Madrid namun Juventus hanya akan mendatangkan back tengah baru jika ada back tengah yang keluar dari bursa transfer musim panas mendatang berikutnya Manchester City dikabarkan berminat untuk mendatangkan Mika Mamal Las Palmas diperkirakan bersedia untuk menjual eks pemain Akademi Barcelona tersebut jika ada tawaran senilai 30 juta euro berikutnya Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk melakukan regenasi di lini pertahanan Wonderkid Lille Lenyoro dikabarkan menjadi salah satu back tengah yang dipantau Real Madrid untuk bursa transfer musim panas berikutnya Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Aaron Anselmino dari Boca Juniors klub Liga Argentina tersebut diperkirakan membanderol Aaron Massimo dengan harga 25 juta euro selanjutnya Al-Etifik dikabarkan berminat untuk mendatangkan Gipartinans Nigeria Cipa United Stendin Wabili performa Stendin Wabali di Biala Afrika dalam 7 laga Afrika Pembert-Alistrika tersepikat untuk mendatangkan